Halo Klaxoners, semoga orderan kalian banyak hari ini. Kembali lagi dengan channel Klaxon Online. Channel yang membahas tentang dunia ojek online. Oke, di video kali ini sekarang saya mau bermain aplikasi Grab. Jadi, aplikasi Grab saya ini jarang saya on-beatkan. Dan gimana cara saya mendapatkan orderan? Apakah kita harus melihat kartu di peta, kartu merah di peta? Kartu merah, nggak tahu namanya apa itu ya? Iya! Yang setahu saya itu kartu pemberitahuan. Yang warna merah, semakin merah berarti semakin banyak orderan. Apakah kita akan mengikuti itu atau nggak? Kita nggak tahu. Oke, jadi kita langsung lanjut aja menuju ke orderannya. Oke, ini dapat orderan Grab Bike. Oke, customer-nya udah respon. Terus kita lihat untuk harga Grab-nya berapa. Oke, kita udah nyampe. Tinggal. Saya sudah tiba. Oh, ini customer-nya suruh telpon di nomor itu. Nggak bisa di-copy. Oh, bisa dong. Bisa di-copy. Panggil. Nah, ini non-tunai 8.800. Halo. Halo, selamat siang. Kak, dari Grab ini, Kak? Iya. Kita sudah di depan SD7, Kak. Oke, oke. Oke, cuma pergi. Pak. Pagi. Oh, Kak, Kak. Oke, helam, Kak. Oke. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, ini orderannya udah selesai. Turunkan. Nah, di sini kita lihat non-tunai. Tarikh tetap 11.000 asuransi tambahan. Lain-lain lanjutkan. Oke, lanjutkan. Total 11.000. Maksudnya? Jangan terima uang. Total 11.000 tapi pendapatan bersih 8.800. Tadi 8.800, 4,5 km. Tapi udah bersih loh itu. 4,5 km udah bersih. Kalau di aplikasi yang lain, kemarin, kalau nggak salah di Maksim itu 9.000. Ya, 9.000an 4 km. Tapi belum bersih. Masih potong 900 rupiah. Sama aja sih, ya kan? Jadi yang ada logo merah ini. Saya mau coba ke sana. Apakah pengaruh orderannya atau nggak? Semoga aja pengaruh ya. Tapi kalau dari feeling saya gini loh. Misalkan semua driver grab. Itu semua menuju ke merah situ. Yang rekomendasi merah ini. Kan kita katanya kalau mau cari orderan, cobalah ke tempat ramai. Nah, cara baca tempat ramainya kan dari rekomendasi yang merah-merah gini. Nah, itu udah kartu pemberitahuan baru. Itu namanya kartu pemberitahuan. Katanya banyak orderan di sana. Tapi kalau dari pemikiran saya ya. Kalau semua driver grab bacanya gitu. Nah, drivernya numpuk di merah-merah situ. Akhirnya ya kebagi orderannya. Terus kita yang driver part-time. Yang kerjanya itu on-off-on-off aplikasi. Yang gak full-time. Yang riwayatnya itu kalah sama yang rajin di Grab. Ya, kita kalah juga. Saingan sama akun mereka. Pastinya Grab kasih yang rajin lah. Yang rajin on-beat di aplikasi mereka. But, tetap masih ada cara yang lain. Kita coba untuk main mata sama Grab. Memangnya Grab punya kamu? Nah, bukan. Kita coba untuk main feeling sendiri. Karena kalau kita udah lama main Ojek Online, pasti kita udah tahu tempat-tempat yang rame itu di mana, jam berapa. Nah, kayak ini jam setengah 10. Feeling saya sih ada di suatu tempat. Jadi setiap tempat kan beda-beda. Tapi kalau lama-kelamaan, kamu jadi Ojek Online pasti udah tahu. Wah, tempat sini yang rame nih. Di jam begini. Dan sekarang saya mau menuju ke sana. Semoga aja feeling saya benar ya. Oke, ini saya udah di titik merah. Di tempat yang merah. Saya akan lihat akan menunggu berapa lama. Kadi titik merah ini. Ini sih ada yang lebih merah ya. Nah, ini yang merah. Apakah saya harus ke sana? Di sini aja udah cukup ya. One eternity later. Oke, dari tadi saya nunggu. Belum sampai setengah jam. Tapi saya orangnya tuh males nongkro. Jadi saya coba deh ke tempat yang saya pikirkan. Yang feeling saya itu bagus. Oke, ini dapat orderan lagi. Nah, ini dapat Grab Express. Chat dengan pengirim. Lah, kok chat pengirim munculnya? Itu lah. Serahkan lah. Chat dengan pengirim tapi munculnya SMS. Cobalah. Kita ke titiknya aja. Titiknya sih di sini. Oke, let's kita proses. Saya sudah sampai. Cobalah telpon. Telponnya manual ya. Halo, selamat pagi kak. Ini dari Grab kak. Oh iya. Bisa di depan gereja Nasaret ini kak. Gemini Nasaret. Selamat siang. Ini yang pangsit RNG. Cuma ini kak? Iya. Oke. Siapnya pengirimnya benar. Mengerti. Oke. 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 Pengambilan barang kita foto. Konfirmasi foto. Pengambilan. Eh jangan. Oh iya pengambilan selesai. Kita langsung lanjut. Arahkan. Ini non-tunai. Tadi saya ke chatting. Tapi munculnya chatting SMS. Yang penting intinya udah ketemu sama customer-nya. Ini 1,9 kilometer. 8000. 5 menit cuman antarnya. Nah jadi saya gak pake merah-merah. Lebih baik main feeling aja deh. Atau kalau kamu tempat tinggalnya itu di tempat keramaian. Saya saranin deh. Kalau akunnya masih akun pemula. Atau akun yang gak jarang kepake. Konfit dari rumah. Ataupun walaupun gak di rumah ya. Pokoknya di tempat yang kamu rasa nyaman deh. Karena kalau kamu rasa nyaman di satu tempat. Pasti kamu tidak akan kerasa orderannya itu lama. Gak ngira-ngira eh udah dapet. Jadi merasa kamu nyaman. Di saat kamu nyaman. Kamu pikirannya gak di orderan. Jadi kamu gak akan merasa. Kapan nih orderan ada? Kapan? Akhirnya jadi stress sendiri. Tapi kalau kamu tempatnya nyaman. Eh gak taunya ada orderan masuk. Tapi yang pastinya HPnya itu tetap onbeat ya. Dan pastikan signalnya bagus. Tapi kalau kamu tinggal di daerah yang kamu rasa itu orderannya kurang. Ya kamu bisa cari tempat yang tempat nongkrong yang nyaman. Jangan usahakan ya kalau nongkrong. Jangan nongkrong sesama grade. Kalau saya nongkrong itu saya lihat. Jadi yang teman nongkrong itu. Dia yang main aplikasinya apa. Jadi saya coba onbeat di aplikasi berbeda. Oke ini udah sampe. Cuman deket aja sih. Oke jadi disini saya sudah sampai. Close ini katanya. Customernya udah kasih spesifik rumah. Jadi saya udah tau. Disini sambil nunggu customernya. Kita proses. Penerimanya benar. Mengerti. Kamu ada kan? Bentar nih kak. Tambah foto dulu. Oke. Lewat atas jam. Makasih. Oke pengiriman selesai. Ini non tunai lagi. Kirim. Kirim. Oke. Wih merah-merah dong. Merahnya pun belang-belang. Ini antara mau balik lagi di tempat yang dapat orderan tadi. Atau kita ke tempat merah-merah nih. Main feeling aja deh. Oke jadi ini saya coba muter lagi. Muter satu putaran. Pelan-pelan. Kalau gak dapat. Ya saya coba balik lagi ke tempat yang saya rasa saya lupa lagi cari orderan. Karena pikirannya gini loh. Kalau kita nyari-nyari orderan. Kayak orderannya itu susah dapet. Tapi kalau kita lupa lagi nyari orderan. Eh. Ada orderan nyantol. Itu khusus untuk akun yang jarang dipakai ya. Ya hitung-hitung ini termasuk terapi juga sih. Nah bener kan. Ada bike yang masuk. Oke. Emang rejeki gak kemana. Kita langsung. Wih udah lewat. Udah deket. Kita langsung chatting aja ke customer-nya. Dapet bike. Ini. Wih deketnya. Udah tanpa basa-basi kita lah. Balik lagi. Ini ada grab juga ya. Bukan grab. Gojek tuh yang lewat. On the way. Ternyata feelingnya ini lagi bagus. Customer-nya udah chatting-chatting. Oke ini udah nyampe. Nyampe nyampe deket. Katanya sih masuk di sini. Saya sudah sampai. Mana ya customer-nya. Oh sana. Oke jemput. Oke kita langsung. Oke. Iya kak. Lewat sebelah Jokang. Putar. Oke. Ya makasih. Oke ternyata non-tunai. Tadi saya di jalan mikir-mikir. Ini. Ya pokoknya totalnya 8 ribu deh. Saya bingung mau hitung-hitung di grab. Dia pakai promo atau enggak. Oke. Tadi saya di jalan mikir-mikir sih. Ini customer-nya tunai atau non-tunai ya. Jadi saya sering bilang. Wah. Nantilah customer-nya sadar sendiri. Oke lanjut. Kita jalan lagi muter satu putaran. Kalau enggak dapat ya kita balik ke tempat awal. Pendapatannya ber-24 ribu. Kita main santai aja dulu. Oke. Dapat lagi grab bike. Nah sama lagi. Oke kita chat ke customer-nya. Lumayan kan. Nih arahnya kemana nih. Oh ke atas sana. Oke kita on the way ke sana. Orderan keempat. Nah ini saya lupa. Ini non-tunai apa tunai dah. Uang tunai. Oke karena uang tunai. Jadi kita harus minta uang. Belong kiri. Bentar. Ini lorongnya di situ. Iya di situ. Kamu akan menemukan tangga cinta. Ah enggak lah. Iya. Lorong kecil tuh. Lorongnya yang ini. Nah ini. Kamunya salah. Kamu yang salah. Wanita selalu benar. Kelorong yang salah. Oke. Udah sampai. Saya sudah sampai. Customer-nya chatting apa ya. Sesuai titik. Mana kakak sama. Siang Kak. Oh iya. Oh bayar juga. Oh ini saya kembali. Oh menapas sekarang. Oke. Oke. Nah ini customer-nya non-tunai. Oh ini kantor gubernur. Terus. Tinggal potong. Oh iya. Oke. Makasih. Nah ini customer-nya non-tunai. Saya bingung. Dia bayarnya di awal. Dia bilang. Ah ini saya bayar aja dulu. Biar. Kalau udah nyampe. Tinggal turun. Lah ini tagi tunainya. Tadi cuma 11 ribu loh. Kalau enggak salah lihat ya. Dia kasih 12 ribu. Salah satu kebingungan juga di aplikasi Grab. Kalau customer-nya bayar duluan. Nah. Bingung kan kita. Kalau customer-nya bayar duluan. Iya. Kayak tadi. Ah. Berapa. Sulitnya Grab. Coba dah. Total tagi tunainya itu di depan lah. Kalau dia pembayarannya non-tunai. Biar kalau customer mau bayar duluan. Enggak bingung. Masa kita mau selesaikan belum antar. Iya kan. Lanjut. Cari orderan. Oke. Jadi ini udah orderan ke berapa ya. Empat. Boleh. Kita coba muter lagi satu ronde. Apakah akan masuk orderan atau enggak. Kalau enggak masuk orderan sudah muter satu ronde ya udah. Berarti kita balik ke tempat yang merasa saya tidak pernah mencari orderan. Nah. Jadi kita muter di tempat yang merah. Merah aja deh. Lah. Enggak merah di tempat saya. Pokoknya kita muter aja di daerah yang kamu rasa cocok untuk dapat orderan. Karena kalau cuman diem aja di tempat yang merah. Kayaknya sulit deh. Nah. Dapat lagi kan orderan. Tidak. 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 Balik lagi. Macet lagi. Ini gue mau terus lanjut kesana. Nah. Lewat macet-macet lagi kan. Wuh. Garusan tadi lewat sini. Tapi gitu lah. Kita kan enggak tahu customernya pesennya kapan. Jadi enggak usah ditolak lah. Nah ini udah sampai Grab Kak. Oh iya. Kak Tidak. Macet disitu. Makanya ada talamat. Oke. Makanya ada talamat. Oke. Makasih. Astaga. Macet banget. Turunkan. Ini customer-nya tunai-non-tunai. Nggak tahu. Oh non-tunai Hah macet coy Ini udah saatnya macet-macetan Lewatin dulu Ini tuh bilang merah berdarah Udah jam 12 juga matiin Oke ini udah macet Jadi pas kebetulan udah jam 12 Masih pingin nyari orderan tapi Waktu saya gak bisa Dan hari ini pendapatannya 38 ribu Lumayan untuk kita yang Jarang onbit Ataupun mau terapi akun Ini sudah dapet 5 orderan Tadi saya startnya itu jam Jam berapa ya Jam 9 Sekarang udah jam 12 5 orderan kebanyakan dapetnya baik Tadi ada juga ekspres Kecil-kecil sih tapi cabai rawit Lumayan lah Kita muter-muternya gak terlalu banyak Jadi itulah cara saya untuk onbit Di akun yang jarang onbit Ini juga mungkin bisa untuk kamu yang mau terapi akun Ini enak banget nih Masih merah-merah Enak banget nih kalau mau onbit Tapi waktu saya udah gak memungkinkan untuk lanjut onbit Udah jam 12 Dan sampai disini untuk video kali ini Yang belum subscribe Tekan dulu tombol subscribe Dan jangan lupa untuk like jika suka Dislike kalau gak suka Dan semoga video ini dapat memotivasi kamu Dan juga dapat memberikan semangat Dan yang belum subscribe Tekan dulu tombol subscribe Dan jangan lupa untuk like jika suka Dislike kalau gak suka Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Tetap safety di jalan Kita jumpa lagi di orderan klakson online selanjutnya Semoga harimu menyenangkan See you next video Bye bye